Intro Halo, saya Wawa dari MED Aku Aik, aku ambil Master of Education Aku Syarif, ambil Computer Science, specialty green Aku Hana, ambil jurusan Computer Science, associate degree Aku Putri, ambil jurusan Business Administration Nama saya Patrian, saya ambil jurusan Master of Business Administration Gua Ardine, ambil program Bachelor of Health Science dari University of the People Social Media Dari Youtube dan Instagram Dari iklan di Instagram Dari Facebook Dari Facebook Sohnyaku Dapet info dari Google Search Waktu cari beses watin luar lebih gitu Aku tahu tentang New People Dari temen yang juga ingin ambil MED disini University of the People itu Campus yang pusatnya ada di Pasadena, California, US Free tuition American University yang menerapkan Online Distance Learning Synchronous Learning Menyediakan fasilitas pembelajaran yang super-super fleksibel Meskipun tetap terbatas ya Empat jurusan Ada Health Science, Computer Science, Business Administration, sama Education Untuk Health Science ada Associate dan Bachelor Untuk Businessnya ada Associate, Bachelor, dan Master Untuk Educationnya so far masih Master aja Kemudian namanya MSIT Tapi ini bener-bener baru, belum tahu Sudah ada orang Indonesia yang ambil atau belum Harus ambil kelas English Composition 1 Untuk cara lanjut ke degree Sipping Institute Kalau misalnya kita punya IELTS, Tufel atau English Proficiency Test 4 lainnya Itu tinggal di-submit aja di aku untuk pendaftaran Jadi gak perlu ngambil English Preparation Class Gue masuk itu dengan submit Tufel IBT yang udah lewat dari 3 tahun Karena mereka masih bisa nerima skor Tufel IBT itu sampai dengan 5 tahun Nueva People terakreditasi di Amerika Serikat oleh DEAC Dan memangga-mangga lain di Amerika Serikat Salusan-salusan New People mulai diterima untuk melahirkan pendidikan lebih tinggi Di beberapa universitas ternama di dunia University of Delaware, University of Paikato di New Zealand, University of Newcastle di Australia, dan lain-lain. Saya lihat dari BISB ada persyaratan untuk bisa disetarakan. Sesuai kelas yang aku ambil kemarin, itu satu kelas ada sekitar 20-an orang, terus dibinding sama satu instruktur. Jadi sisa pembelajarannya cukup fleksibel. Kita menggunakan Moodle, itu kayak learning site. Materinya itu diberikan per unit atau per pekan gitu. Untuk master degree sendiri, kita ada 8 unit, berarti ada 8 weeks. Di tiap unitnya itu nanti ada tugas-tugas. Banyak fokus pada pembacaan material dan penulis aja. Reading assignments di awal, untuk bahan tugas kita ada discussion assignments, grade assignments, portfolio, dan group activity. Nilainya sendiri ada yang dari our peers. Kalau untuk portfolio sama group activity, itu yang nilai instructor. Di master nggak ada graded exam. Nggak. Nggak ya. Tapi info dari teman-teman, pernah ada instructor yang menyediakan waktunya untuk bisa virtual meeting sama students-nya. Jujur saja sih, untuk awalan memang cukup berat karena dari konvensional ke online gitu. Tapi lama-kelamaan setelah membawar dengan yang lain, setelah kita tahu sistemnya itu, ya fun-fun. Cukup challenging sih, karena assignment-nya banyak. Dan juga teman-temannya dari different background, mereka diverse, multi-culture, so far, itu seru. Awalnya sempat kelabakan, ah, sudah masuk di term 1, langsung dimasukin 2 kursus. Setelah ngeliat, oh, jadi assignment-nya banyak banget, nggak mungkin gue perjain, itu 2-2. Dan mulai di situ ada pasti dengan timeline yang di VK. Saya kira-kira di week 3, week 4, udah mulai agak sediasaan. Walaupun tetap kalau punya tugasnya naik-naik-naik-naik-naik-naik-naik-naik-naik-naik-naik. Berat. Paling berat tuh gue ambil 3 kursus. Gue kuliah sambil full-time work, dan sambil ngurus anak, tapi nggak mustahil. Bergantung gimana lo ngatur satu video. Kayaknya tergantung instruktur ya. Tipikal instruktur di mana-mana atau dosen sama aja. Ada yang baik banget ngasih nilai, ada yang strict banget harus perfect. Tapi enjoy aja sih, nggak susah-susah banget. Buat aku sebagai ibu rumah tangga yang udah lama nggak kuliah, ini sangat challenging at first. Cuman, karena manusia itu bisa beradaptasi dan dinamis, so far so good lah bisa di-manage. Selama kita menyediakan waktu yang cukup untuk membaca materi dan juga menunjukkan tugas, kita akan baik-baik aja. Biasanya untuk 3 SKS, saya butuh waktu kurang lebih 12-18 jam setiap minggu-nya untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Bachelor ambil 120 kredit. Normalnya bisa ditempu dalam waktu 4 tahun. Karena aku selten student, aku akan selesaikan dalam waktu 2 tahun. Di MAD sendiri ada 2 specializations. MAD in Advanced Teaching for Primary Level sama Secondary Level. Kalau milih 1 itu lulusnya di 13 kurses. Kalau ngambil 2-2nya itu lulusnya dengan 16 kurses. Tensu waktu kelulusannya itu antara 1,5 sampai 2,5 tahun tergantung dari 1 termnya itu mau ngambil berapa kurses. Cukup fleksibel. Jadi untuk gelar MBA, kita perlu mengambil 12 mata kuliah. Masih-masih itu 3 SKS. Dalam 1 tahun itu ada 5 term. Kalau kita cuma ambil 1 mata kuliah di chapternya, kita butuh 12 term. Sekitar 2 tahun lebih sedikit lah. Pernah dong? Gak cuman pernah sih, sering malah. Pernah banget sering, apalagi past discussion forum atau past peer assessment. Karena keduanya itu dinilai sama temen kita. Kalau kita punya nilai bagus di quiz atau past final exam, itu bakal kebantu banget. Tentu. Dan itu rasanya emang rada-rada dongkol ya. Tapi so far di part peer assessment karena nilainya kadang naik turun gitu. Kita bisa appeal ke instructor, instructor akan diulang kok. Of course, pernah. Biasanya itu jebloknya di read assignment. Karena ada rubrik nol. Rubrik itu acuan untuk menilai. Dan kalau misalnya mereka gak ngerti, cuman asal misi doang. Yaudah kan jadi jelek. Tapi don't worry ya, it's okay banget. Kita nanti bisa tinggal message lewat moodle atau email langsung ke instructor-nya. Untuk minta tugas-tugas kita tuh direview. Tentunya pernah. Karena ada di-review juga di O-people. Tapi cukup objektifnya. Jadi kita bisa lapor ke instructor. Sehingga kita bisa dapat penilai yang lebih besar lagi. Pernah banget. Pernah sih. Tapi nyebelinya bukan karena dosenya. Tapi karena dia pelit nilai aja. Tapi gak apa-apa. Itu bikin kita jadi lebih perfect. Pernah. Ada kalanya dosenya itu terlalu fokus sama writing format. Sehingga kadang-kadang learning experience-nya kurang diperhatikan sama dia. Kalau dosenya seperti ini malah nanti kita jadi expert di ATA-nya. Tapi konten yang kita dapat kurang bisa kena ya. Pernah. Pernah. Pernah dapat instructor yang kurang responsif sama kelas itu. Jadi kita tanya juga gak dijawab. Akhirnya banyak yang terob dari kelas itu. Selama kondisi kursus kemarin. Mereka semua sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Aku belum pernah dapat. Dan jangan sampai. Semoga semuanya tetap pelancar aja. Pernah. Nah dosen-dosennya banyak yang volunteer di sini. Jadi seperti kehidupan biasa saja. Ada yang menyebalkan. Sekedarnya. Kalau sudah memberikan instruksi. Menilai pekerjaan. Ya sudah. Kita mau tanya apa. Mempertimbangkan nilai. Saya gak mau tahu. Tapi ada juga dosen yang benar-benar care. Analisis hasil kerjaan kita. Effort kita itu ada. Nah. Nah ini. Ini kita harus luruskan dulu ya saudara-saudara. Jalan. Sembar dengan bilang kalau ini scam. Yes. Biaya kuliahnya sendiri itu gratis atau tuitionnya. Sekedar untuk kuliah dan tugas gratis. Teks bukan gunakan juga gratis. Materinya gratis. But actually in them. Untuk nilai kita agar tercatat di transcript kita harus bayar. 120 dolar per ujian. 140 dolar dengan master. Untuk sebuah institusi yang berikan American Education. Menurut saya ini murah banget. Dibandingin sama kuliah di US langsung. Ini benar-benar murah. Sosoto mostly sama ya. Sama di Indo. Kalau dibandingin sama kampus swasta atau negeri. Kayaknya standar sih. Dibandingin sama kampus aku dulu di Indonesia. Waktu aku ambil S1. Dan disini aku ambil master. Otomatis angkanya agak lebih tinggi ya. Cuman kalau mau dibandingin sama kampus-kampus di luar Indonesia. UOBPAL ini amat sangat terjangkau. Kalau dibandingin dengan master yang gue ambil kemarin. Sama aja sih ya. Biayanya tuh gak jauh beda lah. Beneran sama aja sih. Lebih murah sih. Kalau gue hitung-hitung lagi ya. Karena waktu itu penelitian gue dibiayain kampus. Jadi kalau misalnya dihitungan penelitian. Otomatis S2 gue yang kemarin disini tuh mahal banget. Nah ini mungkin teman-teman bisa bandingkan sendiri. Bia Ujina tuh kalau di MBA itu sekitar 240 dolar. Dikali 12 mata kuliah. Saya kira ini mungkin yang paling rendah ya. Dibandingkan dengan universitas lain yang menawarkan program MBA. Biasiswa ada dong. UOBPAL memfasilitasi teman-teman dari associate dan bachelor. Untuk dapat Biasiswa dari UOBPAL-nya langsung. Yang diprioritaskan untuk teman-teman. Yang belum pernah mengambil program sarjana. Waktu itu aku cukup nyirin essay aja. Kenapa aku pengen dapetin Biasiswa ini. Dan gak ada hati semacam-macam. Biasiswanya itu bisa full, bisa setengahnya. Tergantung dari kebijakan kampus. Ada perempuan aja bayarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa dapat Biasiswa. Contoh. Saya sudah pernah mengambil program sarjana. Kemudian saya menceritakan situasi saya. Keinginan saya. Kenapa saya layak mendapatkan Biasiswa. Dan akhirnya saya diberikan Biasiswa. Master of Education ada program Biasiswa dari IB. Sedangkan untuk MBA. Aku sih belum pernah denger ya. Menantang. Tiap pekan kita harus kasih opini di discussion forum. Kasih penilaian buat teman-teman kita. Gak mungkin kita kasihnya good job, good work gitu doang. Yang kalau gak kreatif bakal mentok sih. Harus mulai ide-ide baru. Asingkron. Karena pembelajarannya gak memerlukan orang untuk berada di ruang dan waktu yang sama. Untuk bisa berkolaborasi. Untuk bisa berdiskusi. Saya bisa mengimbangkan antara kehidupan pribadi. Dan juga kejadian pembelajaran di UPPOL ini dengan lebih efektif. Menurut gue ini challenging. Kita nge-challenge diri kita sendiri untuk ngatur waktu. Motivasi diri sendiri. Motivasi ini lumayan berat. Alhamdulillahnya gue nemu tadi-badi. Dan emang tadi-badi itu penting banget di self-learning environment kayak gini. Future. Karena semua metode pembelajarannya seru, beda, applicable. Subjeknya bagus-bagus. Mempersiapkan kita untuk lebih matang menghadapi global job market. Amazing. Setelah masuk ke WPOL, paradigma saya berubah. On-chat saya berubah. Dapat exposure ke dunia akademik. Banyak hal yang saya baru benar-benar tahu. Sudah pandang saya berubah. It's really an amazing experience. Buat aku UPPOL itu wow. Karena membuat hari-hari aku makin berwarna. Kalau kamu pengen sama kayak aku, kamu bisa memulainya di UPPOL. Kalau kalian tipe yang lebih enjoy self-learning sama gak mau dikejar sama tugas sedangkan. Di sini itu tempat yang tepat kita harus atur. Bias belajar kita sendiri. Kalau kamu orangnya suka nulis, kalau baca, active learning, pengen fleksibel terhadap waktu, tetap dibimbing gitu ya. Gak dilepas gitu aja karena online, University of the People sih pilihannya. Buat teman-teman yang gak biasa sama online learning method, lebih baik dipikirkan matang-matang. Kita semua itu arrange semuanya sendiri. Otak-teman itu dipaksa menyesuaikan sistem pembelajaran di sini. Tapi aku senang di sini karena bisa buat pengembangan diri juga. Siapin niat belajar kamu. Siap untuk belajar secara self-learning. Siap untuk ketemu dengan environment baru. Kamu akan ketemu teman dari seluruh penjuru dunia. UPPOL ini menyediakan kemudahan buat kita. Kalian juga bisa menyesuaikan target-target pembelajaran yang pengen kalian raih. UPPOL itu cocok untuk kamu-kamu yang ingin exposure ke luar negeri, ingin menjalin komunikasi, ingin melanjutkan pendidikan di luar Indonesia, mencicipi cita rasa pendidikan Amerika. Dan juga cocok untukmu yang tidak mungkin untuk kuliah full time. Tidak ada alasan untuk tidak belajar jika kamu ingin melakukannya. UPPOL memungkinkan semua orang untuk ingin belajar dengan dana dan loket terbatas untuk mendapatkan gelar yang dia inginkan. Gue sendiri ngambil ini karena gue pengen produktif ya, di masa pandemi kayak gini kan kemarin gue banyakannya rubah hanmul. Cocok banget buat teman-teman yang hanya bisa stay at home, tapi pengen tetap produktif. Gue pengen mengasal lagi skill bacanya, skill nulisnya, dengan waktu yang super fleksibel. Pasal disempatkan ya, waktu untuk belajar. Terima kasih telah menonton!